Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali video saya di Linux ID Oke kita akan menjelaskan tiket kereta api ya Video sebelumnya kita udah nyampe sini Jadi pas lagi melakukan pergantian dan perubahan atau penambahan Milih terbuang itu udah bisa ya Ini saya pake kode blocking yang sebelumnya So kita akan coba dulu Ini untuk prosesnya apakah benar-benar bisa terganti Jadi saya akan coba gerbong tiket Gerbong tiket Oke untuk gambarnya masih agak error-error dikit ya Apa-apa ya Kita akan coba ganti jadi gerbong tiga Apakah berhasil Oh belum Oh iya kayaknya belum ya Pas untuk gantinya Baru milih doang ya Ya kita lanjutin aja Ke application view sequence Masuk ke halangan konfirmasi Di sini Untuk modal ganti Untuk kita buat formnya Modal ganti Disini ada modal ganti ya Kita akan buat form disini Kalau kita bisa copy aja dari yang modal pilih Ini Sama input inputnya juga ya Ini copy Tinggal masukin di paling atas disini Habis image Oke Pasto Sorry sorry Bukan disitu Tapi disini habis model Sebelum modal body Ya disini Kita buat penutupnya di Abis modal footer Yaitu ini Masih buat slash formnya disini Dan ganti gerbong kita ubah titan yang jadi submit Oke Selanjutnya udah selesai nih Udah kita wajar Tinggal kita beresin disini Dari pilih gerbong menjadi ganti gerbong Oke Kita coba lihat di controller Fungsi terakhir kita adalah Disini ya Pilih gerbong Saya mau lihat MWS Fungsi pilih gerbong ini Nah ternyata dia ngupdate Jadi kita masih bisa menggunakan fungsi ini ya Berkali-kali Berarti Gak usah diubah Ininya Ganti gerbongnya Tinggal Jadi pilih gerbong lagi aja Jadi nanti Gak usah buat fungsi baru Oke Coba kita refresh ya Gerbong 3 Saya menjadi gerbong 3 Saya coba klik ganti ya Dan ya Udah berubah jadi 3 Kalau bagiannya saya ubah jadi B Sudah berubah Kalau kursinya saya ubah menjadi 13 misal Dan udah asal Kita juga akan beresin tampilan seperti ini Agak berantakan Dan untuk image-nya juga saya kurang paham kenapa Image-nya itu Ada yang error Kita coba masuk ke footer Ya 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 Oke 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 Untuk cek gerbong saya rasa Gak usah taruh disini Coba kita hapus disini Yang di if else ini Saya coba refresh Oh tetep aja Masih 3 2 1 Sepertu seperti itu Hmm Ini sudah Oh di foto ya Foto change Terus Kelas Kelas Foto Itu mana disini Apakah ada kelas foto disini Saya cari dulu foto Oh ini foto untuk Untuk kembangan Oke Oke Ini sudah Untuk validasi Cek bagian Untuk bagian A dan kursi Validasinya Gambar Gambar Oh ini gambar Good file Seperti ini Coba reverse Coba pakai ini ya Ini sebenarnya bisa diapus aja Tinggal masuk Saya coba pakai ID lagi Kembalikan Untuk khusus yang image kerbong Coba refresh Coba refresh Tetap Gak bisa Kenapa Model Ganti Oke Hmm Cek Gerbong Oh ini bukan file Bener Ini Udah Tidak 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 cek grup ini coba saya lalikin lagi saya coba tambah else disini ya masukkan ini akan muncul, oh tetap tidak muncul jadi si ini memang belum kebaca menjadi defaultnya sementara saya bawa awas terus dulu lokumnya saya akan coba meskipun disini masukin disini coba dipaste aja kalau disini jadi koma ini dokumen ready seperti ini kita coba refresh dan ya sudah muncul ya atau muncul tapi ini tetap tidak terganti kita ganti kita jadi melasarkan gerbong kita akan coba select gerbongnya ini saya jadikan id lagi ya ini pakenya stick seperti ini coba refresh terus masih tinggi kalau tetap aja ini saya coba dulu Mars apakah ada urno yang balik senter ya sorry agak lama oke eh tadi udah selesai cari solve jadi gini untuk selected bagian VX nya seperti ini ya silahkan samain aja kalau merasa ada yang beda ini sih nggak ada soalnya disini saya masih pakai kelas dan selek terbong juga masih kelas lalu di bagian footer nah ini nanti akan saya ubah ya jadi disini kalau misalnya ada cek terbong saya hapus tadi selanjutnya tuh udah kayaknya dan disini saya nambahin R1 ini bisa dihapus aja kita akan nambahin ini saya udah nulis sedikit not disini tinggal kalian lihat aja masuk di sini di dokumen ready kita taruh di bagian bawah jadi nantinya sih cek terbong ini akan namanya saya ubah ya semua yang di dalam sini jadi tuh gimana sih tidak bukan sementara Oh ini ya sorry sebentar kalian tinggal nunggu aja sorry-sorry langsung lihat di implementasi ini ini nggak bisa ditulis dulu ya nanti dulu ini adalah gerbong-gerbong langsung pasti di sini ya seperti ini jadi yang tadi di fungsin cek gerbong itu saya ubah masukin ke dokumen.redis ini disini adalah select select ini dari sini karena kita adalah tag-nya select lalu disini ada kelas select gerbong adalah kelasnya ketika dia diubah ketika dia berubah ketika isinya berubah misalnya dari gerbong satu ke dua itu ketika berubah kalau dia ngambil dari option select selected ngambil selectnya lalu jika selektifnya dari satu maka 123 kita akan coba ya saya hapus dulu disini ini dan untuk yang disini tadi sebelumnya ada on chance ya saya hapus saya dihapus aja oke akan cek akan berhasil atau ubah ya mesin 1 2 dan 3 udah berhasil ya ntar saya refresh lagi disini dia udah langsung otomatis berubah 3 oke kalau saya ubah jadi 2 ya akan menjadi 2 seperti ini tapi gambarnya gak otomatis muncul oke gak apa-apa deh emang kalau menurut saya emang mending gak usah muncul soalnya nanti kalau muncul itu agak besar gitu gambarnya nanti oke lanjut untuk ini udah selesai oke disini tinggal masukin fungsi untuk upload bukti pembayaran aja ya foto bentuknya yaitu kita ada scroll kebawah ya disini ada form open multipart nya pembayaran foto bukti dia ngirim fungsi untuk kirim pembayaran coba kita cek di web saya f ya ctrl f fine oh ini kirim konfirmasi oke nah disini pemilihan kursinya dihapus karena kita sudah memulih di sebelumnya oke di fungsi kirim konfirmasi jadi begini ya totalnya saya akan refresh misalnya aja saya udah milih ini udah selesai nih saya mau upload foto buktinya disini contoh saya kasih ini saya kirim dan ya berhasil mengirim tinggal kita cek bagian admin nya kita verifikasi saya login dulu kereta login lalu admin admin konfirmasi pembayaran ya yang tadi ini adalah foto contoh pembayarannya saya verifikasi nomor pembayaran AC2465 ya AC24 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 nah ini langsung sudah dibayar jadi udah berhasil sekarang saatnya kita untuk beresin tampilan dulu untuk validasi biar gak bisa samanya di next video aja beresin tampilan sini kita akan sedikit nge-practice design controller gue sudah gak pakai footer juga mgoes juga tinggal disini aja ini bagian tabel kita agak ke atas di sini ya ini ada tabelnya biar ini gak boros gini kan banyak banget saya pakai aksi aja tapi konsekuensinya nanti agak sedikit lebar terus di sini ini adalah akhir dari TD 123456 tambah TD lagi di paling bawah kalau kita refresh dia akan nah konsekuensinya adalah seperti ini jadi nanti si aksinya ini gak muncul bagus gitu jadi harus ada scroll dulu gimana caranya biar dia itu gak ada scroll gini kita bisa nambahin call md-nya agak ke atas sedikit di sini ada role chess event content center ya call md-nya kita ubah jadi 6 coba kita refresh dia akan agak sedikit lebar seperti ini ini mending gini gak apa-apa jadi nanti tulisan game ini ada di aksi kita akan ubah salah satu di sini ada if else-nya kita ini aja kita cut semuanya salah satu sini kita cut kita taruh di sini saya pasti ya di sini ya nah di sini di sini saya kasih atau ini adalah atau artinya di sini di sini di sini di sini di sini ya kurang lebih gini ya kurang lebih gini yang di sini juga tinggal di hapus aja gak usah di cut di hapus ini juga hapus sisain bagian ini aja dt bagian auto echo dt bagian seperti ini bagian ini juga sama sisain ini aja dt kursi ini yaks oke coba kita refresh terus jadi gantinya cuman ada satu nanti kalau pilih juga cuman ada satu ya ya seperti ini bagian B kursi gerbong reaksinya cuman ada satu seperti ini kita agak kesenterin bisa caranya adalah tinggal di tr ini di sini kita kasih kelas tulisannya nanti agak ketengah text center seperti ini kita refresh dia akan ketengah-tengah ya kalau mau atasnya juga ada agak ketengah tinggal di kasih kelas lagi aja di tr ini oke nah seperti ini nanti jadinya agak rapih gak apa-apa oke untuk part part 2 part 2 part 2 part 3 kayaknya so sampai segini aja kurang lebih mohon maaf sekian terima kasih